Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai mekanisme persinyalan yang dilakukan oleh hormon menuju sel target dengan melewati pembuluh darah Ternyata mekanisme ini dikenal sebagai endocrine signaling atau persinyalan endocrine Ciri khas dari tipe ini adalah penghantaran sinyalnya lewat pembuluh darah Tapi bisa gak sih sinyal mencapai sel target tanpa melewati pembuluh darah? Jawabannya tentu saja bisa Karena tipe penghantaran sinyal tidak hanya lewat endocrine saja Terdapat 5 tipe persinyalan yaitu Endocrine signaling, Paracrine signaling, Autocrine signaling, Synaptic signaling, dan Neuroendocrine signaling Nah pada video kali ini kita hanya fokus pada tipe endocrine signaling saja Salah satu fungsi dari endocrine signaling ini adalah untuk mempertahankan homeostasis atau keseimbangan di dalam tubuh kita Mengapa tipe endocrine signaling ini bisa memiliki fungsi untuk mempertahankan tubuh kita? Karena hormon yang dikeluarkan akan membantu mengatur banyak hal Yaitu dapat mengatur volume dan tekanan darah Dapat mengatur konsentrasi jahat terlarut di dalam cairan tubuh agar tetap seimbang Berperan dalam mengatur metabolisme energi Dan yang paling penting dapat mengatur pertumbuhan dan perkembangan Karena endocrine signaling ini bisa memicu perubahan fisik dan perilaku Yang mana sudah kita tahu bahwa perubahan fisik dan perilaku adalah hal yang mendasari kematangan seksual dan reproduksi Nah itulah bahasan mengenai mekanisme endocrine signaling dan fungsinya Untuk pembahasan mengenai tipe persinyalan yang lainnya akan dibahas di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh